Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan membuat kantong bagian depan rok atau celana ya teman-teman Ini polanya sudah saya buat, yang bagian atas itu 15 cm, tingginya 30 cm ya Terus ini 18 cm ini yang paling lebarnya Terus ini kita cetak di dua lapis kain ya Kain furring atau kain tipis seperti ini Terus untuk polanya kita buat seperti ini teman-teman ini Dari sini ke sini 4 cm ya Dari sini ke sini Ini 13 cm Dari sini ke sini 13 ya Kemudian kita gunting Kayak gini Setelah itu Kita ambil kain yang akan dipasangi kantong Ini kain bagian depan Bagian depan, ini bagian dalam kain Atau bagian buruk kain ya Terus Kita ambil salah satunya Kita pasang di sini Kita pasang di sini teman-teman sejajar Kemudian kita potong mengikuti pola ya Setelah itu kita jahit teman-teman Kita jahit posisinya seperti ini ya Kemudian kita balik seperti ini Terus Bagian ini kita tindes Terus kita balik Seperti ini Terus kita tindes ulang dari depan Dengan jarak setengah cm Setelah selesai ditindes Seperti ini Sebelum digabung dengan kantong yang bagian belakang ya Ini Kita kasih lapisan dulu teman-teman Kayak gini ya Lapisannya Ukurannya Melebihi ukuran yang tadi kita potong Ya Begitu ya Nanti ini di jahit dulu Ditempel di sini ya Setelah ini nempel Lapisannya Baru kita gabung dengan ini Nah urutan jahitnya Kita jahit ini dulu teman-teman Kita jahit yang bagian ini dulu ya teman-teman Bagian kantong Kantongnya sudah dijahit dan diobras ya teman-teman Kemudian Setelah itu kita jahit bagian ini Kita satukan dengan bagian badan depan Yang di atas juga Kita satukan Terus kita jahit Setelah itu kita gabung dengan bagian belakang roknya Ini bagian belakang roknya Bagian bagus Ini juga bagian bagus Dihadapkan Saling berhadapan Terus kemudian Dijahit Dijahit biasa ya Dari sini ke sini Ini sudah digabung ya Sudah diobras juga Sekarang kita lihat hasilnya Dijahit biasa ya Dijahit biasa ya Selamat menikmati Terus kemudian